One go Dear bright people, Dimas is speaking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar teman-teman Jumpa lagi di channel Dimas P. Muharam Di sesi scholarship journey Kali ini saya akan kembali sharing Mengenai salah satu beasiswa Untuk lanjut kuliah keluar negeri yang cukup prestisius Yaitu Australia World Scholarship Atau beasiswa AAS Jika sebelumnya saya sudah sharing Mengenai apa itu beasiswa AAS Lalu siapa saja yang eligible Untuk mendaftar beasiswa tersebut Keunggulan dan benefit apa saja Jika teman-teman menjadi awardee Atau penerima beasiswa tersebut Nah kali ini saya akan sharing Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan Dalam proses pendaftaran beasiswa AAS Di tahun ini, tahun 2021 Karena biasanya itu Tiap tahun AAS itu buka pendaftaran Dari bulan Februari sampai bulan April Jadi bulan Januari ini adalah waktu yang tepat Untuk teman-teman sudah mulai melakukan persiapan Sebelumnya disclaimer dulu teman-teman Ini sesuai dengan pengalaman saya Saya mengikuti seleksi Beasiswa AAS di tahun 2020 kemarin Dan pada saat ini saya statusnya sudah lolos seleksi berkas Dan sudah ikut interview juga Jadi menunggu pengumuman untuk Ditetapkan apakah saya lolos atau tidak Atau ditetapkan sebagai awardee atau tidak Jadi mohon doa teman-teman ya Dukungan ya Semoga saya lolos Dapat kabar baik di bulan ini Sehingga bisa lebih banyak lagi sharing Untuk teman-teman ke depannya Oke sebelum kita lanjut Silahkan di subscribe dulu ya teman-teman ya Buat yang belum dan diaktifkan notifikasinya Atau loncengnya itu Dan kita mulai saja So let's get started Nah teman-teman Sebelum kita masuk ke persiapan Ada baiknya untuk teman-teman itu tahu Timeline garis besar dari Beasiswa AAS itu seperti apa sih tiap tahunnya Jadi kalau saya pakai study case itu di tahun 2020 ya Jadi di 2020 Itu dari mulai Desember tahun sebelumnya Dan Januari tahun 2020 Itu pihak dalam hal ini Australia Award Indonesia Sebagai pihak penyelenggara Di AAS di Indonesia Itu Sorry Itu sudah mulai untuk sosialisasi Nah lalu untuk pembukaannya sendiri Itu teman-teman bisa mulai mendaftar Dan melengkapi berkas dan lain-lain itu Via online pastinya Itu dari mulai 1 Februari sampai 30 April Itu biasanya setiap tahun Namun kemarin karena tiba-tiba di bulan Maret itu Kita ada lockdown di Jakarta ya Karena kasus COVID-19 Jadinya Posesnya itu di-extend Sampai di tanggal 30 Juni waktu itu Jadi terakhir bisa melengkapi berkas Dan mengirim form pendaftar itu di 30 Juni Nah saya nggak tahu di tahun 2021 ini Apabila nanti AAS buka kembali pendaftaran Apakah akan seperti itu Atau kembali ke regular schedule mereka Nah lalu Setelah proses pendaftaran itu Kita harus menunggu beberapa bulan Untuk mereka menseleksi Dan sekitar bulan Agustus normalnya Tapi kemarin itu baru bulan November Kalau nggak salah Itu baru diumumkan Shortlisted candidate Untuk di-interview Masuk ke tahap berikutnya Jadi setelah tahap seleksi berkas Tahap kedua adalah tahap interview Dan tahap interview ini Ada jumlahnya yang dipanggil untuk interview itu Rumusnya X kali 2 Jadi apabila kuota yang diberangkatkan Tahun itu sekitar 300 Atau 250 Biasanya tiap tahun seperti itu Berarti akan ada sekitar mungkin 500-600 orang yang dipanggil untuk interview Tapi kalau untuk kasus saya kemarin Tahun 2020 Karena adanya pandemi COVID-19 Lalu anggaran juga Dari pihak Australia itu ada pengetatan Jadi yang diberangkatkan itu hanya 50 Dan yang dipanggil interview 100 orang Jadi saya masuk ke dalam 100 orang tersebut Nah Biasanya teman-teman Nama interviewnya itu Dinamakan proses itu JST interview Jadi Joint Selection Team interview Dan Itu kalau normalnya itu Biasanya bulan September Atau Oktober gitu ya Tapi kalau kemarin saya baru awal Desember itu Di JST interview Dan biasanya juga prosesnya adalah Offline Jadi Peserta itu langsung datang ke satu tempat Nanti akan ada dua Interviewer yang Joint Selection Teamnya itu Biasanya sih Satu orang itu dari Akademisi dari Australia Dari OC Jadi bule Australia sana Lalu satu lagi dari orang Indonesia Tentu dari pihak government Atau Dari private sector Atau juga Akademisi juga Nah tapi untuk 2020 kemarin Itu JST interviewnya itu Via online Jadi via Zoom Karena ada Social distancingnya Nah saya nggak tahu Di tahun 2021 ini Kita kan di awal tahun Sudah mulai ada vaksin ya Apakah nanti Sudah kembali ke Interview secara offline Atau mungkin akan diteruskan Untuk yang JST Interviewnya itu Dengan online Pakai Zoom gitu ya Nah lalu Setelah interview Itu langsung Menunggu lagi Prosesnya Dan kira-kira itu Biasanya kalau normalnya itu ya Sekitar November Desember Itu sudah diumumkan ya Candidate Ordi candidate Sudah diumumkan gitu Yang selanjutnya Akan ada proses Namanya Pre-departure training Tapi kalau untuk Tahun 2020 Saya kemarin ini Bulan Januari ini Baru insya Allah Akan direncanakan Akan diumumkan gitu Dan Sekitar tanggal 25 Januari Akan direncanakan Untuk sudah mulai Untuk pre-departure training Tapi saya belum tahu juga Karena ada keterangan bahwa Semua tergantung Kepali kepada Si COVID-19 itu Gitu loh Si Om COVID Bagaimana nanti pastinya Nah itu teman-teman Kira-kira Secara garis besar Tahapannya Nah Berarti di bulan Januari ini Ada baiknya teman-teman Sudah mempersiapkan gitu Karena Proses seleksi berkas Dari Australia Walshkurship ini Itu Ada form Yang harus diisi Dan juga ada Berkas-berkas dokumen Yang harus teman-teman Lengkapi Gitu Nah Untuk berkas-berkas Yang harus lengkapi ini Ada baiknya Dari Januari Sudah disiapkan Meskipun ya Sebenarnya cukup panjang Si prosesnya itu kan Dari bulan Februari Sampai April Kira-kira Ada berapa bulan Itu 3 bulan ya Tapi Ada baiknya Kalau Januari sudah siap Semua berkas-berkas Jadi nanti ketika Februari sampai Maret Teman-teman bisa Konsentrasi untuk Mengisi form Karena di formnya itu Akan ada beberapa Pertanyaan Ya seperti Essay lah ya Seperti jawaban-jawaban Essay yang itu Sangat menentukan sekali Untuk Teman-teman Bisa diterima Atau lolos Atau tidaknya Diselesi berkas Nah saya akan coba Review satu-satu ya Kira-kira Apa saja sih dokumen Yang perlu dipersiapkan ya Untuk Nah ini Saya akan Cek aja Dokumen-dokumen saya Yang kemarin saya Sudah kumpulkan ya Nah yang pertama itu Ada academic certificate Academic certificate itu Ijazah teman-teman ya Jadi ijazah ini Ada dua Jadi ada Kalau disini sebentar Nah jadi ijazah ini Dan juga ada nanti Academic transcript ya Jadi Teman-teman Bisa mulai dikumpulkan lagi Ijazah dan transcriptnya Tapi yang dibutuhkan itu Dua-duanya Yaitu pertama Academic certificate yang asli Lalu yang kedua Dan transcript juga Yang kedua Academic certificate yang Ini Yang suka dilegalisasi Jadi yang Certified gitu ya Authorized sorry Yang authorized Jadi yang authorized Academic certificate Nah kalau buat saya kemarin Karena saya itu Saya alumnus dari Universitas Indonesia Jadi untuk dokumen Apartment itu tadi Ijazah itu saya scan Saya jadikan bentuk PDF Lalu juga transcript yang asli Itu juga saya scan Saya jadikan bentuk PDF juga Nah lalu Untuk yang Legalisasi Yang legalisir ya Itu Saya sudah Berikan Academic certificate Atau ijazah Dan juga transcript itu Transcript nilai Yang sudah dalam bahasa Inggris Nah karena Kalau di UI itu Memang ada Fiturnya ya Jadi ada Kita bisa request Untuk minta Ijazah Atau Academic transcript itu Yang dalam bahasa Inggris Dan sudah Di legalisir Nah tapi Kalau misalnya Teman-teman Kampusnya Belum menyediakan Yang seperti itu Nah teman-teman Harus Mencari Ini Certified translator Gitu Certified translator Untuk Membuat versi Yang Diterjemahkan Lalu yang Di legalis Atau di authorize Oleh Pihak Translaternya Seperti itu Teman-teman Nah jadi Itu yang pertama ya Bahwa Perlu ijazah Lalu Yang Itu juga Kopiannya Yang sudah Dilegalisir Yang Sudah Diterjemahkan Paling baik Sudah terjemahkan Sebetulnya Sebetulnya Kalau teman-teman Nanti sudah Mulai Proses Pendaftaran Itu sebetulnya Pihak AS Tidak langsung Secara eksplisit Meminta Yang sudah Versi Diterjemahkan Yang translated Tetapi Ada baiknya Kenapa tidak Kalau kita Persiapkan sekarang Jadi nanti Nggak buru-buru Lagi Atau Ribet lagi Gitu Jadi kalau Masih ada waktu Dipersiapkan Dari sekarang Aja Oke Nah lalu Yang kedua Tadi setelah Ijazah Dan transkrip Yang kedua Itu akte Kelahiran Nah akte Kelahiran Ini Sebetulnya Buat teman-teman Yang mungkin Lahir di Mungkin Tahun-tahun Berapa ya Tahun 2000-an Kesini Gitu ya Atau 90-an Akhir Itu Akte Kelahirannya Pada umumnya Sudah yang Dwi Bahasa Nah tapi Kalau saya Saya lahir di Tahun Tahun 88 1988 Itu Masih Akte Kelahiran Yang kuning Itu loh Yang masih Bahasa Indonesia Saja Nah jadi Waktu itu Saya Di bulan Januari Itu Saya mengurus Ke Duk Capil Ke Duk Capil Di provinsi Masing-masing Untuk Minta Agar Diganti Akte Kelahirannya Dengan versi Yang terbaru Yang sudah Dwi Bahasa Dan itu Gratis Teman-teman Saya juga Sudah buat Tutorial itu Di blog saya Teman-teman Nanti bisa Masuk Nanti saya Kasih linknya Juga Link deskripsi Untuk proses Mengubah Akte Kelahiran Menjadi yang Dwi Bahasa Nah ini juga Sebetulnya Tidak Disebutkan Juga Bahwa meminta Versi translated Di awal Seleksi Tetapi ada Baiknya Kita persiapkan Aja ya Karena itu Juga gratis Prosesnya Dan kita Selgus belajar Juga Agar Mungkin juga Biar pihak Seleksi Bisa melihat Keseriusan kita Nah Terus yang ketiga Saya juga Ada dokumen IELTS score Atau Nilai Bahasa Inggris Jadi kalau teman-teman Punya TOEFL Atau IELTS Itu Nanti Sertifikatnya itu Discan Nah itu nanti Yang akan Disubmit Di form online Ketika untuk Pendaftaran Nah IELTS IELTS score Dan juga TOEFL Ini ya Minimal itu Berlaku selama Dua tahun kebelakang Jadi kalau Kayak saya kemarin Saya itu Tes IELTSnya Tanggal 30 November Lalu 2019 Lalu saya pakai Di seleksi Di Februari Tahun 2020 Jadi masih Sangat masuk sekali Tapi Dua tahun Sebelumnya pun Juga masih Diterima Oleh pihak Australia Award Scholarship Nah lalu Juga ada lagi nih Ada Nominating Agency Dokumen Nah ini Khusus buat Yang peserta Dari PNS Dari PNS Itu nanti Ada form Teman-teman Nanti Ketiga proses Pendaftaran Itu di website Australia Award Indonesia .org Itu ada Templatenya Jadi kayak Semacam Reference letter Tapi ini Dari atasan Kita Dari atasan Di kantor Ini khusus Untuk yang PNS Itu sudah Ada Templatenya Namanya Nominating Nah Nominating Agency Declaration Gitu Jadi ini Kayak Semacam Pernyataan Laya Kayak Sama Reference letter Kayak Mengapa Kamu Pantas Untuk mendapatkan Biasiswa itu Dukungan dari Pihak kantor Seperti apa Gitu Dan ini juga Kayak Semacam Pernyataan Bahwa Nanti Pihak kantor Juga akan Memback up Kamu Ketika Misalnya Kamu dapat Biasiswa Kayak Misalnya Karena Kamu pasti Harus Live Selama Dua Tahun Tugas Belajar Dan Semacam Sudah Mempresarkan Back up Bukan Posesi Di kantor Nanti Dan Nanti Ketika Balik Ke kantor Akan Diberikan Tanggung jawab Yang Sesuai Dengan Apa yang Sudah Kamu Pelajari Di Australia Nanti Gitu Teman Nah Untuk Reference letter Ini Diwajibkan Tidak Tidak Diwajibkan Tapi Kalau Misalnya Ada Ya Tidak Apa Itu Bagus Misalnya Kamu punya Reference letter Dari Dosen Pemiming Akademik Misalnya Atau Kalau kamu Di swasta Ada dari Atasan Kamu Misalnya Itu Akan Lebih baik Tapi Tidak Diwajibkan Beda Sama Kalau Misalnya Kamu Itu Daftar S3 Atau Doktoral Itu Diwajibkan Harus Ada Reference letter Dari Pemiming Tesis Kamu Sebelumnya Gitu Jadi Agak Beda Nah Lalu Berikutnya Ada Proof of Citizenship Ini KTP Kalau KTP Ini Tidak Perlu Di Translate Jadi Cukup Diberikan Skenan KTP Nah Itu Reference Letter Saya Kemarin Selain Ada Nominating Declaration Agency Dari Atasan Saya Minta Reference Letter Dari Waktu itu Saya 2013 Itu Pernah Ikut Short Course Di Flinders University Di Australia Saya Minta Dari Salah Satu Dosen Pengajar Di Sana Untuk Minta Dibuat Reference Letter Yang Mudah-mudahan Itu Bisa Menjadi Nilai Plus Dan Alhamdulillah Saya Lolos Untuk Seleksi Berkas Nah Itu Sebetulnya Tidak Banyak Banyak Jadi Ada Beberapa Dokumen Tadi Yang Paling Penting Adalah Ijazah Lalu Juga Translate Nilai Teman-teman Sediakan Yang Asli Dan Juga Yang Sudah Dilegalisir Tapi Yang Dilegalisir Ini Dalam Yang Sudah Diteranslate Dalam Bahasa Inggris Kalau Misalnya Kampus Tidak Menyediakan Teman-teman Bisa Cari Penerjumah Tersumpah Atau Certified Translator Untuk Menterjemahkannya Yang Kedua Tadi Ada Bersertifikat Bersertifikat Lalu Juga Ada Nilai Bahasa Inggris AIR 1 TOEFL Lalu ada Nominating Agency Untuk PNS Atau Teman-teman Bisa Tambahkan Juga Dengan Reference Letter Dari Pemimpin Akademik Atau Yang Lainnya Lalu Juga Scan KTP Lalu Juga Sudah Itu Aja Tapi Kalau Nah Mungkin Ada Yang Bertanya Juga Paspor Itu Sudah Dibutuhkan Belum Ketika Mendaftar Sebetulnya Belum Dibutuhkan Ketika Proses Pendaftaran Tidak Diwajibkan Untuk Sudah Memiliki Paspor Tetapi Alangkah Baiknya Juga Kalau Teman Teman Sudah Buat Dulu Aja Tidak Terlalu Mahal Sekitar 350 Dan Prosesnya Juga Cepat Dibuatnya Jadi Alangkah Baiknya Teman Sudah Punya Paspor Dulu Sebelum Mendaftar Jadi Nanti Ketika Di Form Pendaftaran Itu Teman Teman Sudah Bisa Upload Scan Dari Paspor Mungkin Bisa Jadi Salah Satu Nilai Plus Juga Yang Bisa Lebih Meyakinkan Lagi Atau Memberikan Kesan Memang Serius Untuk Dapat Biasiswanya Dan Saya Selain Mengirimkan Yang Wajib Wajib Saya Tambahin Yang Plus Jadi Intinya Lebih Boleh Kurang Jangan Jadi Saya Tambahkan Yang Plus Paspor Reference Letter Saya Kemarin Upload Beberapa Sertifikat Award Atau Penghargaan Yang Kira Kira Relevan Atau Misalnya Teman Teman Punya Sertifikat Penghargaan Di Bidang Sosial Atau Teman Sosial Project Atau Teman Teman Jadi Trainer Atau Apa Nah Itu Yang Kira Kira Relevan Dengan Bidang Atau Nanti Jurusan Kuliah Teman Teman Ingin Lamar Itu Silahkan Saja Bisa Di Upload Tapi Jangan Banyak Banyak Saya Cuma Upload Tiga Karena Memang Banyak Juga Gitu Nah Tips Terakhir Dari Saya Teman Teman Upayakan Dari Sekarang Teman Teman Punya Punya Arsip Dokumen Dalam Bentuk Digital Jadi Kalau Saya Itu Saya Taruh Di Dropbox Atau Di Google Drive Yang Itu Aman Gitu Jadi Semua Dokumen Saya Itu Kayak KTP NPWP Akte Kelahiran Terus KK Terus Apapun Itu Bahkan Sampai Kaya Raport Dari SD SMP SMA Terus Ijasa SD SMP SMA Itu Semua Saya Scan Dan Saya Simpan Di Dokumen Digital Saya Simpan Di Dropbox Atau Di Google Drive Dan Itu Sangat Memantus Sekali Ketika Satu Saat Misalnya Ada Kegiatan Atau Apa Yang Butuh Dokumen Digital Tersebut Saya Bisa Langsung Sediakan Nah Terus Tips Khusus Teman Teman Yang Netra Nah Untuk Hal Hal Seperti Nomor KTP Nomor KK Nomor Akte Kelahiran Nomor NPP Nomor Rekening Terus Pakai nomor Nomor Begitu Yang Kalau Mungkin Orang Awas Dengan Gampangnya Bisa Buka Dokumen Dilihat Gitu Ya Kalau Ditanyakan Nah Kita Agak Susah Kalau Misalnya Harus Mencari Orang Awas Dulu Lalu Dibacakan Gitu Kan Nah Itu Teman Teman Catat Bikin Bikin Catatan Di Notepad Lalu Disimpan Nah Itu Sangat Bermanentu Sekali Buat Saya Jadi Ketika Mengisi Dokumen Saya Tidak Perlu Cari Orang Buat Nomor Nomor Berapa Nomor KK Nomor Paspor Berapa Nah Itu Sangat Cepat Sekali Teman 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 Persiapkan Selama Bulan Januari Ini Apabila Teman Teman Sudah Punya Niat Atau Belum Punya Niat Tapi Keluar Negeri Dalam Kuliah Ke Australia Dengan Beasiswa Australia World Scholarship So Itu Aja Silahkan Di Like Kalau Kamu Suka Di Share Kesempatan Orang Agar Kita Semua Bisa Mendapatkan Masa Depan Secara Sinar Mentari Oke Thank you And See ya